Halo Cancer, Sun, Moon and Rising, apa kabar? Semoga kamu sehat, semoga bahagia, semoga Tuhan yang mengkuasa banyak memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Cancer, hari ini kita akan lihat mengenai siapa sih yang akan tumbuh menua bersamamu. Tetap ini pembacaan umum ya, jadi nggak mungkin 100% akurat, resonate, atau cocok. Kalau nggak cocok, kamu cek di Moon and Rising, karena rata-rata orang lihat di Sun-nya. Kamu tinggal cek di Google untuk nyari Moon and Rising-nya. Kalau bisa sih tahu jam lahir ya, Cancer. Oke, Cancer, Bismillah, kita akan lihat siapa yang akan tumbuh menua bersamamu. Tetap pembacaan umum, kalau mau lebih detail disarankan ke Persona Reading ya. Oke, Bismillah. Seorang sosok yang kuat, kalau aku lihat. Sosok yang sepertinya kayak, apa ya, kuat aja. Dia tuh punya wataknya keras, kalau aku lihat. Dia mengejar sesuatu tuh, kalau menginginkan sesuatu, dia kejar banget. Pantang menyerah orangnya. Sosok yang merubah bawa juga. Ada page of short, dia kencang di Aries ya. Cancer, kalau aku lihat sih, kamu akan tumbuh menua bersama keluarga terkasih. Banyak orang yang sayang sama kamu. Kalau aku lihat, kalau kalian punya anak, kalian sama anakmu. Seperti itu. Ada juga di sini, aku lihat sosok yang ceria. Sosok yang sepertinya, dia suka banget perpetualang. Senang terkoneksi dengan alam. Aries Sosagitarius, gitu. Kemudian Libra Aquarius. Kalian ini saling menghangatkan, kalau aku lihat seperti itu ya. Saling menghangatkan. Jadi kehidupan kalian ini, ya. Di hari tua itu, benar-benar menghangatkan kehidupan kalian. Walaupun pastinya, kalau aku lihat dari Energy the Emperor, kamu tuh harus tahan dengan sikap dia yang sepertinya, sorry ya, kayak ada sesuatu tuh kayak, dia mau menang sendiri. Kalau kamu maskulis, dia feminim, sama lah. Dia sifatnya keras, mandiri. Walaupun dia feminim, mandiri. Gak tergantung sama kamu. Jadi, seolah-olah dia tuh gak butuh kamu, gitu loh. Itu yang aku lihat di sini ya. Coba kita lihat lagi. Itu para Cancer. Oke, King of One. King of One. Six of Cups. Oke. The Magician. Oke. Yang aku lihat di sini ya, love list. Jadi, sosok yang akan menuak bersamamu ini adalah sosok yang sepertinya, kalian ini tumbuh bersama. Secara, tumbuh dewasa bersama. Secara spiritual, tumbuh bersama. Jadi, hari tua itu, kalian ini, seperti di Gama Akademogisnya, udah selesai gitu loh, dengan konflik, udah selesai. Misalnya, membesarkan anak-anak. Kalau kalian punya anak, udah selesai dengan hal-hal yang berbau dunia. Nah, walaupun aku rasa, untuk beberapa kasus, kalian ini kayak punya energi muda. Jadi, seneng traveling. Seneng apa ya, kayak menjelajah gitu loh. Seperti digambarkan si Night of One. Seperti digambarkan tiga tongkat. Nah, kalian di hari tua itu kayak saling menghangatkan. Seperti digambarkan Six of Cups ini. Kalian sudah tidak lagi melihat satu perbedaan. Kalian sudah tidak lagi memperuncing suatu konflik gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini memang tugas, kalau kamu feminim ya, tugasnya agak berat. Karena dia ini kayak, ya kayak keras kepala. Ya, mungkin juga kalau kalian maskulin, ya sama aja sih. Jadi, harus kayak, ya saling kompromi, saling tengah ngerasa kalau aku lihat. Tapi, ada energy the magician, di mana kalian sudah tahu sama tahu. Dan kalian seperti digambarkan 10 piala, sama 6 piala ini, benar-benar kayak saling menghangatkan. tubuh bersama, ya menikmati kebersamaan. Ya, aku lihat seperti itu. Gitu. Nah, yang menarik, di back of the deck-nya dia ada 5 koin, Five of Pentacles. Ini adalah suatu kondisi, ini sorry ya, ini harus aku tutup. Ada suatu kondisi, di mana sepertinya kalian kayak pernah dingin. Di perjalanan hidupmu, waktu kalian masih muda, gitu ya, kalian tuh kayak pernah dingin. Pernah kayak, seolah-olah, cinta itu nggak ada. Seolah-olah, hubungan itu yang dulu hangat, nggak ada. Nah, tapi ketika kalian menua, ya, kalian udah tahu sama tahu, gitu loh, TST, ya. Udah bisa bijak. Dalam perjalanan hidup ini, kamu tahu si dia, bisa si dia tahu kamu. Gitu ya, aku lihat. dan saling menghangatkan sih, kalau aku lihat ya, Cancer. Gitu. Happy banget ya, aku lihat readinganmu kali ini. Namun gini ya, Lovish, aku lihat sih gini, tidak semua orang seberuntung kalian. Ini, Cancer ya, Cancer itu munaku. Misalnya nih, kalau kayak aku, dan beberapa teman aku, dimungkinkan dengan usia yang sekarang, udah mau masuk pensiun ya. Kayak, ada harapan, punya jodoh lagi. Tapi ada, ada juga di mana, kami sudah menerima kondisi. Bisa dimungkinkan ya, kalau misalnya kalian, seperti aku dan teman-teman, kalau misalnya ternyata, Tuhan tidak, memberikan jodoh lagi, ya. Kalau aku lihat, kalian tuh akan happy. Kalian akan bahagia. Karena apa? Banyak sahabat sejati, kalau aku lihat. Banyak keluarga jiwamu, setiga, sepuluh, dan kalian akan hangat, karena kalian, sudah menjadi, seseorang yang mandiri. seseorang yang sepertinya bisa menemukan cinta di dirimu nih. Ada bunga tumbuh di dadanya. Seseorang yang benar-benar, tidak tergantung, tidak menggantungkan kebahagiaan dengan ernya pasangan. Kayak gitu. Ya, kalian senang menjelajah, kalau aku lihat, kalian senang traveling, kalian senang membuat dirimu sendiri bahagia. Itu yang aku lihat disini. Jadi, untuk para cancer yang single, gak usah terlalu khawatir, karena Tuhan adil, untuk memberikan kebahagiaan juga untuk kalian. Jalan hidup orang beda-beda, ya, seperti itu. Dan, kalau aku lihat juga jalan hidup ini, gak hanya sekali ini aja, mungkin kamu ada di past life. Mungkin besok-besok, kamu akan mendapatkan, suatu kehidupan yang beda. Ya, walaupun aku kalau ditanya, apakah aku mau, reinkarnasi? I don't think so. Ya. Oke, makasih banyak ya cancer. Sudah nonton. Kasih love, kasih jempol. Bye.